Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Saya harapkan Anda jaga kesehatan dan hari ini weekend. Jangan lupa bawa keluarga Anda untuk breakfast bersama. Oke, hari ini saya mau sharing tentang kalau Anda yang di Bogor kemarin ingat waktu acara coaching dan mentoring saya bawa AW dan GS. Kemarin AW dan GS datang ke saya laporan. Dia adalah trainer-trader muda binaan saya. Jadi mereka terpilih untuk menjadi trader-trader saya. Dan mereka masuk di dalam lingkungan saya dan menjadi trader muda. Dan satu lagi sekarang ada namanya inisialnya masih P. Saya belum kenalkan. Tapi satu saat saya akan kenalkan. Mereka adalah trader-trader muda yang saya rekrut mulai dari nol. Dan Anda boleh tanya sama mereka. Begitu hari pertama mereka datang ke kantor saya. Ya saya cuekin aja. Trading aja mereka. Dan untuk AW dan GS saya modalin 25 juta. Dengan ilmu yang saya ajarkan. Ya mereka konsisten. Sekarang udah sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan lebih dengan modal 25 juta. Sekarang mereka di dalam RDN-nya udah 100 juta. Mereka tanya Pak Fir gimana? Ini udah 100 juta. Pak Fir mau withdraw atau gimana? Udah udah bilang digulung aja lagi gak apa-apa. Karena saya withdraw bagian saya. Habis itu saya bantu untuk modal kalian. Jadi nambah modal kalian bisa nambah. Supaya skill up latihan tradingnya makin nambah. Jadi itu cara saya mendidik trader-trader saya. Bukan saya masuk langsung modalin 1M, 2M. Enggak. Kita modalin kecil-kecil. Ingat. Oba mulai dengan 3 juta. Rudy mulai dengan 20 juta. AW dan GS kemarin mendingan. Saya tambah lagi modal dengan 25 juta. Dan ilham juga seperti itu. Tapi ilham belum performance-nya belum terlalu naik seperti AW dan Gary. Itu contoh yang bagus. Kenapa? Yang tidak pintar amat seperti ilham aja. Itu bisa sekarang punya penghasilan setiap bulan. Masa Anda yang lebih pintar gak bisa. Ilham tuh di sekolah gak pintar. Dalam kehidupan juga gak pintar. Tapi saya bisa didik kok. Jadi trader hebat. Itu membuktikan bahwa ilmu yang saya ajarkan itu applicable untuk semua kalangan. Kalau kita punya ilmu hanya untuk certain people. Hanya untuk orang-orang tertentu. Artinya ilmu itu tidak bisa diduplikasi. Saya ingin ilmu saya ini bisa diduplikasi semua kalangan. Pak modal 1 juta gimana? Boleh. Modal 10 juta? Boleh. Modal 1M? Juga boleh. Modal 100 juta? Boleh. Jadi berapapun modalnya. Menggunakan konsep open sama dengan lu. Semua bisa. Ya. Jadi Anda gak usah kecil hati. Kalau sekarang punya duitnya udah tinggal 5 juta. Contoh Anda nyangkut. Udah banyak. Udah habis 100 juta. Udah habis 200 juta nyangkut. Tidak ada masalah. Ya. Anda buka akun lagi. RDN baru. Coba dengan 10 juta. Sampai Anda mahir. Pasti Anda sukses. Happy to one. Selalu. Terima kasih. Terima kasih.